Kabar PSS Sleman hari ini. PSS Sleman hampir saja ditaklukkan oleh PSM Makassar pada gelaran Liga 1 2023 lalu dan membuat BCS dan Slemania kompak menyorot sosok Leonard Tupamahu. Dilansir tribunwow.com Leonard Tupamahu yang tergolong pemain veteran di PSS Sleman tersebut dinilai BCS dan Slemania bermain kurang apik saat melawan PSM Makassar. Bahkan, BCS dan Slemania menilai sosok jihad Ayub dan Thales Lira adalah duet pakem lini pertahanan PSS Sleman di Liga 1 2023 ini ketimbang Leonard Tupamahu. Tak sedikit BCS dan Slemania yang menyamakan Leonard Tupamahu layaknya back Manchester United yang sering blunder, yakni Harry Mageir. Julukan, Tupam Mageir, pun disematkan BCS dan Slemania kepada eks pemain Persija Jakarta dan Arema Indonesia tersebut. Hasil imbang disesali pelatih PSS Sleman, Marian Mihail. Arsitek asal Rumania itu mengaku kecewa karena timnya gagal mendulang poin maksimal. Saya sedikit kecewa karena tidak bisa memberikan kemenangan tetapi hasilnya bisa dibilang cukup baik. PSM menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu tim yang baik dan pragmatis. Ujar Marian Mihail selesai laga dikutip dari bola.com. Kami sudah berusaha yang terbaik, namun beberapa pemain masih belum maksimal. Tapi inilah sepak bola kami akan terus bekerja dan melihat bagaimana pertandingan yang akan kami lewati. Sambungnya. Di duel kontra PSM, tim Langjawa sebetulnya tidak bermain buruk. Mereka tampil menekan dan berusaha untuk mencuri gol kedua. Berkali-kali Kim Yefri Kurniawan dan kawan-kawan membombardir serangan pertahanan lawan. Namun, tak membuahkan hasil. Marian Mihail mengakui bahwa tanpa kehadiran gelandang Wahyu di Hamisi cukup berpengaruh pada permainan PSS Sleman. Mantan pemain Borneo FC itu tidak dibawa dalam laga kali ini karena terkena akumulasi kartu kuning. Absennya Hamisi sangat berdampak buat tim. Jihad Ayub bermain cukup baik di posisi Hamisi tetapi belum cukup menggantikan itu tapi inilah sepak bola harus melakukan rotasi, katanya. Saya sudah mencoba melakukan pergantian untuk mencoba lebih ofensif atau menyerang pada laga ini tapi masih saja masih belum cukup, tambah Mihail. Hal senada diungkapkan Kapten Tim, Kim Yefri Kurniawan. Gelandang berusia 32 tahun itu kecewa dengan hasil yang didapat. Terlebih, pertandingan digelar di rumah sendiri. Hasil yang mengecewakan sebenarnya, karena apalagi kalau kami lihat jalannya pertandingan terutana di awal laga PSM unggul, mereka lebih bagus, lebih baik dan lebih agresif. Bisa cetak gol yang akhirnya bikin kami kesusahan, keluh Kim. Sekali lagi moral dari pemain bagus dan bisa samain kedudukan cuma ada yang kurang hari ini. Sehingga kami tidak bisa dapat 3 poin yang benar-benar kami inginkan. Setelah ini ada jeda libur pertandingan dan itu bagus buat kami melakukan evaluasi. Bahwa kami tahu kami masih ada kekurangan yang harus kami perbaiki. Pungkasnya. Terima kasih telah menonton!